Selamat hari badak sedunia cuy Akhir-akhir ini banyak banget yang pake roam si jaka ini Sebenernya gak akhir-akhir ini juga sih, dari dulu malah Disini gue pengen coba pake si jaka ini cuy Meskipun wear gue di luar nikah ya kan Tapi gak apa-apa Oke, tapi untuk sekarang si jaka ini lebih fleksibel ya kan Kalo misalnya perspic juga bisa ditaro di jungle dan di roamer Mungkin di XP juga bisa sih Tapi gue jarang gitu Agak kurang mungkin si kajak ini di XP ya Gue jarang liat si kajak ditaro di XP gitu Untuk sekarang gue disini pake si kajak di roamer ya Dan BTW gue main duo sama temen gue disini Kenapa orang-orang pake si kajak ini ditaro di roamer Atau di jungle ya kan Karena lu tau sendirilah si kajak ini punya skill nyulik Ditambah pake roam yang ngilangin ini Nah itu hero-hero yang jalan sendiri di lane Jangan harap bisa hidup cuy kalo ketemu si kajak ini Jadi orang-orang yang pake kajak ini Biasanya pas di drag pick tuh nge-bandnya Estes atau Paramis Bahkan bisa keduanya di-band Kenapa band Estes sama Paramis? Karena kedua hero itu kuat di team fight gitu Sedangkan si kajak ini hero culik satu hero Nah pas di war kemungkinan besar hero yang diculik si kajak bisa di-cover sama Estes atau Paramisnya Jadi bisa dibalikin nantinya cuy Pokoknya kekantar banget si kajak ini sama dua hero itu Selain si kajak ini hero culik yang bagus apa sih? Nah menurut gue hero culik yang bagus selain si kajak yaitu Pranko 11-12 lah ya Ultinya juga punya efek suppress Tapi kalo si Pranko itu lu harus bener-bener jago lah maininnya Apalagi skill satunya Lu kalo miss terus ya gimana mau nyulik gitu Jadi harus jago banget Kalo Pranko lu butuh ratusan match juy Buat nguasain hero atau jago pake Pranko Tapi beda kalo misalnya lu pake kajak ini Lu ya tinggal narik doang gitu Mungkin 5 atau 10 match juga lu langsung bisa langsung paham gitu pake hero ini Makanya disini gue pake kajak romer dibanding Pranko juy Kenapa gue bilang mudah banget pake si kajak ini Gue contohin ya Disini gue udah kode ya Ultimate 2 detik lagi siap Nah gue tinggal tarik ya kan Udah skill 2 komboin Tapi gak ada yang follow up cuy Parsanya buta Yaudah gue kebawah lagi dah Ya sebenernya gitu-gitu doang gitu mainnya Ya tinggal tarik-tarik doang Asal inisiasi lu bener aja cuy Kalo misalnya gak di follow up kayak tadi Contoh gue tadi ya kan Ya itu bakal sia-sia Karena emang si kajak ditaro di romer ya Untuk inisiasi kayak gitu Kalo misalnya gak di follow up Ya si kajak ini cuma jadi burung biasa gitu Gak mematikan cuy Kalo kalian mau pake si kajak ini Ya kalian tinggal band aja gitu Estes sama paramisnya Udah kalo itu udah di band Enak banget si kajak ini cuy Buat nyulik-nyulik ya kan Enak banget Tapi ya kalo gak ada ulti Jangan maju-maju kayak gini juga gitu Kalian bisa digeng cuy Kayak orang-orang ini nih Pake kajak maju-maju Ya digeng udah Kita liat ya Dia gimana gitu mainnya Oh mati cuy Dia mati ajar Disini dia mau nge-geng lagi Nah kalo misalnya udah pasti mati Musuhnya jangan pake ulti lah cuy Itu sayang banget sumpah Kita liat contoh lagi cuy Orang ini pake kajak gimana ya Nah disini ada di rodnya kayaknya Oh dia nge-joning Dia narik cuy Dia narik tapi Kena ulti teri jelak Di rodnya gak mati Ya elah Itu main kajak atau main Apa sih cuy Nah disini Dia coba nge-geng Narik di rod Di ulti prengko Kocak banget nih Orang pake kajak sumpah Dih ngapain coy Tapi musuhnya rata sih Tapi musuhnya rata sih Gak apa-apa Gak apa-apa Ini ngapain lagi Ngejar prengko Udah tau tebal ya kan Lah Kok mmnya Lah Sama aja MMnya sama aja cuy Kalo gitu mah Lawak mm Wellplay Dikatain cuy Kalau misalnya ada musuh sendirian Lu gas aja cuy Contohnya gini Asal temen-temen lu follow up aja gitu Karena si kajak ini kan gue ditaruh di roamer Jadi gak ada damage dong Gak bisa solo kill gitu Nah Jadi fungsinya follow up itu ya Butuh temen-temen kalian Mage atau jungler kalian Itu bisa follow up cuy Buat nge-damage ya kan Tapi lu harus liat map juga gitu Jangan maju-maju sendiri cuy Jangan maju Ngasal gitu Tapi inisiasi lu bener gitu Harusnya Ya lu tarik mm Kalo misalnya ngumpul Nah Jangan Tarik tanknya gitu Kocak emang Gue liat ada Usir kaja ya Tariknya tuh tank mulu cuy Ya Ngapain gitu Kalo misalnya Ada yang tipis Ya Mending tarik mage Atau mmnya Ya kan Yang tipis-tipis Tapi kalo gak bisa ya Gak apa-apa Yang sendirian aja Yang digas gitu Disini gue coba war ya Tapi Temen-temen gue pada rata cuy Di ulti terijil lah Gue juga mati sih Disini gue liat Cecilnya Sendirian ya kan Gas gak? Gas gak? Yaudah gas Gue konkel kan sama temen gue Tapi Lesleynya kenal Gebuk sama Franco cuy Nah itu dia fungsi Lu harus liat musuhnya dulu ya kan Dimana musuhnya dimana Nah kalo gak mau kayak Kejadian kayak tadi cuy Harusnya Cecilnya mati Tapi Malah Lesleynya yang mati Penguasaan map itu Butuh banget cuy Bagi seorang romer Makanya Gue bilang Romer ini Ya Roll paling capek Menurut gue ya Kenapa gue bilang Paling capek Karena Inisiasi War Itu tergantung dari romernya cuy Kalo misalnya romernya Gagal Atau inisiasi Nyulik Ya warnanya jadi jelek Malah lu bisa diwalikin Sama musuhnya gitu Apalagi kalo Main solo Itu jarang banget Ada yang pake tank murni Jadi gue respect banget Buat kalian yang pake tank Walaupun lu solo Tapi Saber roam gak diajak disini ya Sat Kalo misalnya Ada inisiasi lord Ya Tugas romer cuma Ngedepanin aja Ngetebein gitu Kalo Saber roam Mana bisa kayak gitu cuy Ditarik perangku Udah mati Gue bukannya Ngejelek-jelekin Saber roam ya Tapi Lu mending mainnya di GM aja udah Udah Gak usah naik Gitu Meskipun Saber sama kajak ini Sama-sama hero culik Tapi kalo si Saber Gampang ke counter cuy Kalo misalnya dia masuk Gak bisa keluar lagi Gitu Pasti musuhnya juga pinter Kalo ada Saber Ya beli anti kuiras Biar terhindar Dari si Saber ini cuy Atau anti kurais G Kalian beli aja tuh Apa kayak Beda gitu Kalo misalnya Kalian pake kajak cuy Makanya Si kajak ini Lakukan di MPL Sering dipake juga cuy Gila Emang ini hero Bagus sih Buat culik-culik Ya Enak banget cuy Pokoknya Pake sekarang kajak ini Tapi Gak usah gue suruh juga Kalian juga pada pinter ya kan Pasti banyak yang pake cuy Jadi Lu pake kajak ini Enak lawan hero-hero Yang sendirian di lane Kayak misalnya Link Counterpani juga bisa Ya pokoknya Hero-hero yang bisa Split push gitu Kalo kelemahannya Yang kayak gue bilang Dari awal Yaitu Contohnya Estes Atau Paramis ya Pokoknya yang kuat Di teamfight lah Kalo selain itu Ya Pinter-pinter Lu main aja gitu Disini gue coba Mau inisiasi Lord Karena tim musuh udah Kehabisan Dua pemain ya kan Yaitu Clean sama Terry Janya Udah tumbang cuy Jadi disini Gue Inisiasi Dan buka-buka map ya kan Kalo misalnya Romer itu Ya tinggal buka map aja Sama Inisiasi cuy Nah disini gue coba Inisiasi buat Pranko nya ya kan Pranko nya ketarik Dan Immortal nya pecah Disini gue tungguin Tapi dia flicker cuy Dia malah gak mati Temen-temen gue Di ulti Terry Jelak Disini Lord nya masih ada sih Tapi Imm gue Hampir mati juga Nah Untung pre-hit ya Lesley nya Disini Ya Gue hampir mati juga Tapi Imm gue Masih pull darahnya Dia maju-maju lagi Dia maju-maju Malah ketarikan Itu dia Kelemahan Atau Ya Kebiasaan Imm Imm Pas di late game cuy Merasa dirinya Paling gede Damagenya ya kan Disini gue tarik aja nih Mumpung Udah late game ya kan Siapa aja tarik cuy Kalo late game itu Responnya Lama banget Lu mau nyuci Dulu juga bisa gitu Semenit cuy Bayangin Kalo misalnya kalian jadi romper juga Ya Jangan takut mati cuy Intinya Demi musuh rata Dan demi Kemenangan Lu Rela berkorban gitu Gila Romper itu Paling capek sekali lagi Gue bilangnya Gila Dulu juga Gila Paling Terima kasih telah menonton!